Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah teman-teman pengen punya tanaman seperti ini ijoro-royo tanpa biaya mahal admin akan bagikan ke teman-teman semua asal teman-teman like dulu video ini dan juga tekan tombol subscribe-nya untuk yang belum subscribe dan tinggalkan juga kolom komentar ya teman-teman jangan dikosongin tuh kolom komentar nah untuk yang pertama tipsnya untuk menyeburkan tanah ataupun tanaman kita cari leaf wall atau tanah hutan ini tanah ini bagus sekali untuk dijadikan pupuk organik cair ataupun pupuk organik parat yang disebut dengan pupuk kompos nah bentuknya seperti ini banyak akar-akar seperti ini biasanya di hutan nah itu yang pertama yang kedua teman-teman cari tanaman blimbing muluh ataupun tanaman nanas cari akar dan tanah di sekitar tanaman tersebut itu biasanya banyak gliocladium sp dan juga mikroorganisme lain seperti mikorija ataupun trichoderma dan itu bagus sekali untuk menyuburkan tanaman dan tanah juga teman-teman ya selamat menikmati 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 untuk yang kedua teman-teman ya teman-teman ambil tanah yang ada kayu lapuknya misalkan nih bekas ada pohon mati, nah teman-teman ambil tanah beserta akar kayu yang sudah lapuk itu gak mesti di hutan karena ini versi yang kedua untuk yang pertama tadi di hutan, itu yang terbaik nah, bila di sekitar kebun teman-teman ada kayu yang sudah lapuk, teman-teman ambil bagian akarnya berikut tanahnya, itu juga menyuburkan media tanam dan menyuburkan tanaman dan ini sudah admin lakukan beberapa bulan yang lalu dan terbukti bagus untuk tanaman, teman-teman ya selamat menikmati untuk yang ketiga ini tidak asing lagi di channel ini teman-teman ambil akar tanah dan juga dedaunan yang ada di bawah pohon bambu, ini juga menjadi pupuk yang bagus sekali baik itu menyuburkan tanah ataupun menyuburkan tanaman silahkan cari tanah yang ada di sekitar rumpun bambu dan buktikan sendiri khasiatnya pada tanah ataupun pada tanaman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati dan kayu sawit batang sawit ataupun batang aren atau batang kelapa teman-teman ambil bagian tengahnya ini biasanya kalau sudah mati seperti ini ini sudah jadi pupuk teman-teman ya untuk batangnya ini bagus sekali untuk menyuburkan tanah ataupun tanaman dan admin sudah aplikasikan pada tanaman beberapa bulan yang lalu ini bagus untuk menyuburkan tanah dan tanaman teman-teman ya oke sahabat tani itulah contoh 4 macam tanah yang bagus untuk dijadikan pupuk ya ini bukan kotoran hewan jadi ini tidak bau dan nantinya akan nyaman aromanya sahabat ya terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga tanaman teman-teman subur hijau royo-royo seperti tanaman ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati